Sebelum menonton video ini klik dulu tombol subscribe dan aktifkan tombol loncengnya dan klik semuanya biar gak ketinggalan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi bersama saya di channel pasti berhasil Di video kali ini saya akan membagikan bagaimana cara untuk yaitu login di whatsapp atau cara masuk di whatsapp Yang nomornya sudah hangus tidak bisa mendapatkan kode verikasi atau kode OTP Nah disini pasti kebingungan dong kalau kita gak punya kode OTP pasti gak bisa masuk login ke whatsapp kita ya Nah sedangkan kita nomornya sudah hangus nah biasanya nomor sudah hangus itu kita karena telat isi pulsa atau Yang gak diisi pulsa ya nah disini kita langsung caranya seperti ini teman kita klik whatsappnya Disini kalian yaitu ya masuk sini kita masukkan nama telepon dulu ya nah disini aku akan masukkan dulu Tapi sebelum ke tutorial ini kalian simak video ini baik-baik dan jangan di skip biar gak salah paham Dan disini buat kalian yang belum subscribe silahkan subscribe dulu ya biar nanti kalian berhasil Oke teman-teman disini saya sudah mengisinya ya nomornya ya nah disini aku nomornya aku salin dulu Nah disini setelah itu kita klik lanjut ya Nah kita klik iya nah disini kita tunggu Nah pasti disini kita tidak akan menerima kode karena disini kode kita itu nomor kita sudah hangus pasti gak dapat SMS ya Nah disini caranya seperti ini kita keluar kita yaitu masukkan di Google Chrome Setelah Google Chrome disini kalian ketikkan seperti ini ya Nah kontak whatsapp kalian ketikkan seperti ini Nah disini ada banyak nih ada hubungi whatsapp ada kontak whatsapp dan disini ada hubungi whatsapp Nah disini kita pilih yang ini ya yang bagian kontak whatsapp ya kita klik Nah tampilannya seperti ini Nah disini kalian klik hubungi hubungi kami ya kita klik Nah setelah hubungi kami seperti ini kalian scroll ke bawah Nah disini ada pilihan nomor sesuai nomor kalian Nah kita akan tinggal di negara Indonesia jadi plus 62 ya Nah disini kita tulis nomor yang sudah tidak aktif atau hangus Nah kalian yaitu masukkan Nah disini aku masukkan nanti Dan disini kalian kasih email yang aktif ya Nah dan disini nanti kalian kompirmasi email Emailnya sama ya disini sama disini Terus habis itu nanti disini kalian isi masalah kalian Oke disini aku akan ngisi emailnya dulu di atas Kita ngisi nomornya dulu ya Nah nomornya sudah aku isi Oke teman-teman disini saya sensor Nah disini nama disini Nomor sudah aku isi dan email sudah aku isi Dan disini kompirmasi email ini harus sama dengan di atas ini ya Ini sudah saya isi juga Dan disini kalau kalian pakai iPhone Kalian tinggal klik iPhone Kalau kalian pakai Android tinggal pakai Android Sesuai dengan yang kalian pakai ya Disini aku pakai Android karena HP saya jadul seperti ini ya Jadi pakai Android saja Nah disini setelah itu kalian ketikan seperti ini teman-teman Nah disini ketikan seperti ini Disini tadi saya sudah bikin ya Kita kembali disini Nah disini kita salin teman-teman Kalian bisa tulis seperti ini ya Setelah itu kita masuk sini lagi Nah aku tampil disini seperti ini teman-teman Kalian bisa tulis seperti ini ya Halo WhatsApp mohon bantuannya Karena nomor akun WhatsApp saya sudah tidak aktif Karena saya lupa mengisi pulsa Nah disini saya mohon bantuannya Untuk mendapatkan kode verikasi Untuk masuk atau login di WhatsApp Silakan kirim nomor Kode OTP nomor ini Nah jadi disini nomor yang aktif ya teman-teman Disini kasih nomor yang aktif ya Nah setelah itu kalian lanjut ke langkahnya ya teman-teman Disini lanjut ke langkah Kita klik lanjut Nah disini Sudah berhasil ya teman-teman Nah disini artinya sudah berhasil dikirim ya Nah disini Nah disini pesan sudah terkirim ya Nah pesan sudah terkirim Nanti ada email yang masuk di email kita Seperti disini Nanti Ada masuk emailnya ya Nah nanti ada email disini teman-teman Ada email disini ya Kalau tidak disini nanti ada disini teman-teman Di bagian spam nanti ya Oke nanti biasanya 24 jam Atau 2 hari baru dibalas Nah disini nanti kalau belum dapat Cara ke satu ini belum dapat Kalian aktifkan lagi nomornya Di geropari ya Atau di tempat bikin kartu Di dekat kalian Biasanya di mall-mall itu ada ya Yang mengaktifkan kartu Yang sudah angus Biasanya disuruh membawa KTP doang Si Yama KK Nah biasanya pengaktifkan itu cuma disuruh Bayar 35 Kalau enggak berapa gitu Nah biasanya nanti ditawarin Tawarin Seperti perabayan atau Apa gitu Nah nanti kalian pilih yang Yang bayar sekali aja ya Jangan bulanan Oke Semoga bermanfaat Dan nanti whatsappnya cepat pulih kembali Dan kalian bisa login lagi ya Oke Sampai jumpa di video